Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mudik lebih awal. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari kemacetan parah akibat mudik Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Dari survei Kementerian Perhubungan, didapatkan hasil bahwa akan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik pada tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Dalam mengantisipasi itu, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil-genap, pemberlakuan satu arah one-way, dan larangan truk masuk jalan tol. Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal, tentu saja menyesuaikan dengan jatah libur dari tempat bekerja. Terima kasih.